Oke teman-teman kembali lagi ke channelan YNAG kali ini ada Mercedes-Benz GLA ya tahun 2014 ini masalahnya indikatornya banyak sekali yang nyala ya kita cek dulu ini ada indikator engine nyala parking brake nyala terus ABS nyala co-sion prevention assist juga nyala ya Oke ini kita mesti cek dulu ya pakai scanner ini masalahnya ada dimana Oke ini udah saya cek ini masalah di PCM itu lab rear ya sensor ABS nya terus di gini nya juga ada speed signal ini ESP malfunction traction system terus underpolt ini ada lab rear axle ya the signal from component lab rear ini ini semua mengarah ke sensor ABS ya masalahnya sensor ABS yang belakang kiri ya tadi dia ada di ini dia oke ini kita langsung saja untuk ganti sensor ABS belakang kiri ya ini kita udah siapin sensornya kita langsung saja buka sensor ABS belakang kirinya oke ini kita perlu kunci E10 ya terus obeng ini untuk untuk buka pendernya ya kita perlu kunci di sepuluh di sepuluh sama bank mint untuk buka klipnya ini klip dah saya lepas oke ini pender kita pender pender kita buka aja ya nah ini dia sensor soket sensornya ya di sini dia ini kita harus pakai obeng mint untuk congkel kuncian soketnya ya ini kunciannya nah ini dia yang kita harus bawa ke luar ya oke sensor ini bisa dibuka pakai kunci E10 ya oke ini sensor lama sudah kelepas ya terus ini sensor yang baru ya nomor 4 nya ini dia ini nomor 4 nya yang lama 9602 9402 ya terus yang ini 7603 ini adalah nomor 4 pengganti ya nanti untuk nomor 4 jelasnya nanti bisa cek di deskripsi ya teman-teman ini kita langsung pasang aja sensor yang baru ya ini kita cari alurnya yang awal ya oke soket dah kita pasang alur sudah pas ya oke sekarang kita pasang pintar pintarnya pasang mur sama klipnya ya oke ini kita kencengin baut peningkat sensornya oke sudah selesai ini ban kita pasang langsung tongkrak sama jackson sudah bisa dilepas ya teman-teman oke ini tongkrak kita lepas nanti setelah di impact ingat di cek kekencangan buat roda ya ini saya sudah cek tadi pakai stang gini oke kita langsung hapus errornya prosesnya agak lama ya ini modulnya banyak sekali oke ini sudah complete ini masih ada 5 error lagi ya ini dia lab rear ya ini kita harus hapus rear wheel speed sensor ya oke ini sudah terapus harus harus di hapus satu-satu ya gak bisa langsung jadi di hapus di oke ini sudah di TCM nya jadi keluhannya si customer itu setir jadi berat ya dengan indikator yang tadi nyala itu setir jadi berat ya oke ini sudah di hapus ya terus ini di port steering ini yang saya bilang ini traction system ya ini yang bikin dia steernya berat ya karena masalah di sensor ABS itu saling terkait dengan steering sama traction oke ini di collusion prevention ya ini masalahnya berbeda ya tapi tidak bisa dihapus ya teman-teman masih muncul aja ini akan saya bikin videonya sendiri ya untuk ngilangin masalah ini karena ya masalah utamanya sudah sudah hilang ya untuk sensor ABS sudah oke tinggal ini aja collision prevention assist plus in operative in operative oke ini sudah saya tes setir sudah enak ini sudah oke ya ini bisa saya bilang mission complete ya teman-teman selamat menikmati